Dulu kami amat air di Kali, Bapak BNI dong, itu bantu kami, air itu naik di kampung kami. Kami susenang, tanam sayur, tanam dagung, kami bisa mandi, mandi rumah, cuci. Awal mula kita survei, kita berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang punya wilayah di tempat ini, desa Neokono. Kami sampaikan bahwa air tersebut bisa kami pasang pompa hidrat, mereka awalnya tidak percaya dan tidak yakin karena selama ini mereka menggunakan air, memanfaatkan air lewat jimba dan pinggul bawah ke pemukiman mereka dan tanam sayur, siram sayuran. Rangka yang kami yakinkan mereka, kami menunjukkan beberapa video yang sudah kami kerjakan pompa hidrat di beberapa titik, sehingga mereka bisa percaya dan yakin bahwa air tersebut bisa kami manfaatkan untuk pompa hidrat, untuk menurunkan air dari bawah, menuju ke bak primer, sehingga dimanfaatkan untuk lahan pertanian. untuk debit air, kita menggunakan pompa hidrat, 10 pompa dengan diameter 6 dm. Dengan jarak 500 meter, dalam satu menit, debit air di atas mencapai 125 liter per menit. dalam hitungan selang, satu selang bisa 17 detik 5 liter. Dari awal sebenarnya masih ada sedikit keraguan tentang sumber air yang akan didekatkan kepada masyarakat, tetapi diyakinkan oleh semua anggota yang ada di Kabupaten TTS. Dalam hal ini, Bapak Binsa, mereka meyakinkan kami sebagai masyarakat bahwa dengan pompa hidrat ini, air ini pasti akan diseluruhkan ke masyarakat, dan yang pasti masyarakat akan menikmatinya. Air ini benar-benar sudah ada di lokasi, dan masyarakat sangat antusias sekali untuk nantinya bisa menikmati akan sumber air ini dengan penenaman sayur-sayuran. Dengan terbuktinya semua yang dilakukan oleh TNI lewat pompa hidrat ini, maka kami sudah bisa melihat bahwa benar-benar TNI sudah hadir untuk rakyat. Terima kasih. Dulu kami ambil air di Kali, kami susah. Sekarang TNI sebantu kami di atas, pompa hidrat ini di atas, dan kami mandi tanam sayur. Kami sudah senang. Saan tinggi. Saya mau kilih semua masyarakat yang ada di wilayah ini, mau berterima kasih kepada Bapak Binsa, yang begitu berjuang, begitu keras, tidak pernah mengenal lelah, dalam memotivasi masyarakat, bahkan lebih daripada itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bekerja bersama masyarakat dalam proses melancarkan akan air ini. Harapan kami, Bapak Binsa, di wilayah ini dari Kodim 1621 Kapaten TTS, tetap semangat, terus berkarya bagi rakyat. Doa kami Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!